KTM memang identik dengan pabrikan motor yang menggunakan mesin dengan konfigurasi silinder tunggal atau P-Twin guys. Mesin silinder tunggal dipakai untuk motor berkapasitas kecil mulai dari 200 cc sampai menengah, tepatnya 690 cc yang terpasang di KTM 690 DAC. Sedangkan untuk motor bermesin lebih dari 700 cc, mereka memakai mesin dengan konfigurasi P-Twin, contohnya seperti KTM 1290 SuperDAC. Tapi teman-teman tau gak sih kalau sejak 2018 lalu, KTM meluncurkan motor kelas menengah terbarunya dengan menggunakan mesin baru dengan konfigurasi inline 2 silinder? Yap guys, betul. Mesin itu terpasang pada 2 model motor mereka yakni pada KTM 790 DAC dan juga KTM 790 Adventure yang dikenalkan di EICME pada tahun 2018 lalu. KTM menyebutkan kalau mesin ini punya performa terbaik di kelasnya guys, lebih ringkas, rendah emisi, dan juga lebih ekonomis guys. Secara spesifikasi, mesin ini mengusung 2 buah piston yang dipasang segaris dengan sistem DOHC mempatak dengan pendingin cairan guys. Kapasitas mesinnya mencapai 799 cc berkat paduan piston berdiameter 88mm dengan langkah mencapai 65,7mm. Mesin ini punya transmisi 6 percepatan dengan quick super up dan down guys. Soal output tenaga dan torsi yang bisa dihasilkan mesin ini dibuat berbeda sesuai jenis motornya guys. Hal ini diset lewat pengaturan elektronik pada motor ini, terutama pengaturan pada sistem ECU. Sementara untuk segi power, KTM 790 Duck punya tenaga maksimal mencapai 105dk pada 9.000rpm dengan torsi 87nm di 8.000rpm. Sementara untuk harganya sendiri, untuk pasar India, motor ini dibanderol dengan harga sekitar 11,5 lach atau setara dengan 236 juta rupiahan. Nah, jadi itulah guys informasi yang bisa kami berikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi buat teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share jika teman-teman suka dengan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.